masih jalan-jalan di bengkel R21 ini tampak di workshopnya ya ini di daerah Cilandak Cempaka Cibatu Purwakarta itu depan ini sepertinya karena kemarin habis dipakai race jadi lagi di repair semuanya lagi dicek ada yang bawa trofi ada juga yang nyusep nah sepertinya yang nyusep yang gitu tuh nih kebetulan ada mekaniknya lalu ada onernya juga ada pembalapnya juga kebetulan di sini pembalap itu bisa merangkap sebagai mekanik kadang-kadang juga nyuci motor ya nah ini di belakang tampak kita tanya-tanya sekarang kira-kira kalau mau bikin motor di sini tuh harus berapa sih budgetnya kebetulan ada onernya oke pokoknya saya tahu rahasia jokinya nanti saya bocorin kalau macem-macem Bang Rico Oke Bang Rico ini saya lihat motornya banyak ini motor pribadi aja atau punya orang juga ada nih ada sebagian punya orang Oh konsumen ya konsumen ya Nah saya dapat komen dari teman-teman di luar pulau sama di luar berpura-pura kata juga nih kalau di sini bisa enggak sih bikin motor balap gitu tuh bisa banget harus paket atau sebagian-sebagian juga bisa misalkan pat-patnya aja bikin no kena-no kerasnya aja atau misalkan kalau dua tak mungkin boring aja itu bisa nggak tergantung permintaan tergantung permintaan ya dari yang paket kecil sampai gede ya Oke untuk bikin motor nih dua tak mungkin F1JR misalkan ya itu kisarannya diangka berapa tuh F1JR untuk udah bisa langsung kita tak distribusi tuh sekitaran 20 up lah Oh gitu ya itu mungkin motornya bisa dikirim ke sini ya Oke kalau misalkan empat tak nih empat tak mungkin empat tak ada 115 ya untuk empat tak kita 125 sekarang Oh 125 sampai 150 125 itu di kurang lebih lah kurang lebih kurang lebih kisaran berapa tuh kurang lebih itu di angka 25 ke atas ya itu udah siap gaspol itu dicoba dulu dipakai balap dulu di sini ya pakai balap dulu di sini udah podium baru kita kasihin ke yang punya nah seperti itu kalau FF juga lima ya FF juga kita sama nah disini harus motornya harus merek Honda doang kah atau Yamaha doang atau Suzuki doang kita disini universal sih Oh bisa ya oke ya ini punya mekanik yang yoi ini ya sini dulu dong jangan tegang gitu dong nah ini jadi itu kurang lebih paketnya kalian bisa ngobrol-ngobrol langsung follow aja Instagramnya at R21 workshop di Jakarta Nah mungkin di depan juga ada tokonya perpat mulai dari aksesoris ban oke nah ini katanya untuk motor harian juga bisa ya Oke ini tapak lapot pada ngegantung di depan ada variasi sama Pat racing ya Pat racing juga ada di sini ya jual ya ada ininya bisa online gitu Tokopedia atau Shopee kita masih offline masih offline paling juga pihak via Instagram lah Instagram ya oke ini enak banget nyantai di sini sore-sore buat kalian yang mau ke sini ke sini aja dulu mau konsultasi dulu orangnya enak aja konsultasi kok ya jadi mau ngobrol-ngobrol dulu nanti kalau masalah jadi atau tidak jadi gampanglah yang penting silahkan kalau mau berkunjung berkunjung dulu aja ke sini oke terima kasih waktunya Om Riko ya oke jangan lupa subscribe and bye bye cevablog selamat menikmati abone ol Terima kasih.